Oe, ayo. Demikian suara Oe yang biasa memanggil In Hong sang suci atau kakak seperguruan dengan nama Oi Eng. Itulah kebiasaannya selama mereka tinggal bersama dalam rumah perguruan. In Hong, Kat Po, dan Hiang Kat telah mengingatkannya berulang kali. Namun setiap kali hendak berbicara, dia selalu lupa. Dia baru ingat selekasnya kata-kata Oi sudah keluar, sehingga dia meneruskan dengan ayo. Baru setelah itu, dia segera memperbaikinya. Eh, In Hong, mayat orang ini orang baik atau orang busuk? Dia pun berbicara keras sekali. Atau mendadak. Aduh! Eh, Kat Po, kenapa kau cubit aku? Sekarang aku masih belum tahu dia orang baik atau orang jahat, sawit In Hong cepat. Jika dia orang baik, kita harus segera mencari pembunuhnya untuk membalaskan sakit hatinya, kata si Sembrono yang polos. Kalau dia orang jahat, biarlah dia mati, supaya dunia ini makin kurang satu orang jahatnya. Hmm, kembali bahasa daerah Su Chuan. Detektif, To mengejek pula. Dia tersenyum tawar. Nona In, bahasa daerah Nona ini lambat laun bakal menggagalkan juga usahanya si orang C.A.A. O.A. dibesarkan di desa di Provinsi Sukoan. Sudah selayaknya saja dia bicara dengan bahasa yang dicampur dengan bahasa daerah, kata In Hong. Tenang. Tapi satu hal sudah pasti, bahasanya itu tidak bakal merusak urusan siapapun. Tak peduli urusan besar atau urusan kecil. Aku berani memastikan. Kata Chian, tetap mengejek. Selanjutnya, setiap Nona O ini bicara, dia tentu akan dicubit Nona Kat Po. Detektif ini tidak mau melewatkan kesempatan mengejek In Hong. Inilah karena di depan dia, In Hong tetap menyangkal ia adalah Oi Eng si burung kenari. In Hong mengatakan, ia adalah In Hong. Tuan Hun, Hun, Hun Toto, mendadak suara O.A. mengguntur, hingga telinga Chian bergetar, sedang jeriji tangannya melayang ke hidung orang. Kat Po mencubit aku, apa hubungannya dengan kau? Dalam kagetnya, detektif Tom mundur. Ia khawatir si Sembrono nanti menghajarnya. O.A. jangan kau panggil Tuan To dengan Tuan Hun Toto, kata In Hong. Itulah kurang manis dan tidak enak didengarnya. Kalau dia bukan Tuan Hun Toto, apakah dia Tuan Huntan? O.A. bertanya, biar aku tetap panggil dia Hun Toto. Hun Toto berarti Tolo, dan Huntan ialah telur busuk. Mari lihat, Kat Po memanggil memotong pembicaraan orang. Inilah karena ia yang memeriksa rumpun-rumput menemukan kuburan Nonatong Soatkoan. Semua orang menghampiri dan melihat, semua merasa heran, hingga masing-masing menjadi berpikir menduga-duga. Sementara itu, dengan berlalunya waktu, kembalilah A.Puan bersama seorang pegawai penjahit. Apakah kau kenal orang ini? Pakaiannya itu buatan kamu, bukan? Tanya A.Puan, seraya menunjuk mayat tak dikenal itu. Pegawai itu mengawasi muka mayat dan pakaiannya. Ia mengangguk. Ya, aku kenal, Saudnya. Dia Tuan Ong, cuma aku tidak tahu nama serta alamatnya. Ketika pakaian ini baru selesai dikerjakan, aku ingat, ada seorang kawanku yang dikirim ke rumahnya untuk mencobanya. Kalau begitu, kawanmu itu tentu tahu nama dan alamatnya, kata In Hong. Dia dapat ditelepon untuk menanyakan keterangannya. Sekarang dia kebetulan pulang ke Tungsiang lagi menjenguk anaknya. Paling cepat nanti sore jam enam atau jam tujuh dia kembali. Jikalau begitu, begini saja, kata A.Puan. Setelah pegawai penjahit itu pergi dengan roman tak puas, detektif Tau berkata pada bawahannya. A.Puan pergi temani Nona In melihat Lee Hogan di rumahnya. Aku ada urusan, perlu segera kembali ke kantor. Nona In maaf, sampai bertemu lagi. Lantas dia ngeloyor pergi dengan otonya. A.Puan menurut, bersama Nona In dengan berjalan kaki, ia pergi ke Rue de Pétain, ke rumahnya Hogan. Namun saat itu Hogan sedang keluar yang ada hanya lima orang saudaranya. Apa Nona mau bicara dengan mereka? Si gemuk bertanya. Aku kenal baik mereka semua. Tak usah, aku cuma mau bicara dengan Hogan sendiri. Lain kali saja kita datang lagi. Baiklah, kalau nanti aku sudah terima kabar dari pegawai penjahit, akan aku menelponmu, kata A.Puan. Baiklah, sampai jumpa lagi. Demikian, In Hong bertiga pulang ke Hongyao Road dan A.Puan kembali ke kantor polisi. Sekitar jam 6 sore, telepon In Hong berdering. Benar, kau ke A.Puan, si Nona menyambut. Ya, aku telah peroleh kabar. Katanya orang si Ong itu bernama Sye Kuen, tinggal di Kiao Chou Road 220, kamar nomor 33, tingkat 3, Kangsing Building. Tuan Toh sendiri tak dapat datang. Ada urusan apakah Tuan Toh itu? Dia mau melakukan penangkapan terhadap beberapa orang jahat dan dia mengajak aku pergi bersamanya. Maka dia minta tolong Nona untuk melakukan penyelidikan sendiri. Hal yang sebenarnya ialah dia menganggap perkara sudah selesai dan tak perlu diurus lebih jauh. Dia juga bilang, Nona dapat menaklukkan si Luman dan menangkap setan. Maka itu baik Nona dibiarkan pergi menawan sendiri setan yang menggantung diri serta setan yang mati kelap itu. Nona, benarkah kau dapat menangkap setan? Aku khawatir. Kau aneh, A.Puan. Kau percaya setan. Kau takut juga. Aku dapat menangkap setan. Aku tidak takut setan apapun. Jadi kau jangan khawatir. Nanti aku pergi sendiri mengurus perkara Ong Sye Kuen itu. Setelah meletakkan alat pendengar telepon, In Hong bersiap pergi sendiri ke Kang Sing Building. Aku ikut, kata Kat Po. Aku ikut juga, kata Au A. Au A, untuk apa kau ikut, kata Hiang Kat. Sebelum kakiku sembuh seluruhnya, aku ingin berjalan-jalan. Kota ini begitu ramai. Apa kau tidak mengizinkan aku melihat-lihat? Au A bertanya. Si Sembrono tidak dapat dicegah, maka Hiang Kat berjalan-jalan seorang diri untuk melatih kakinya. In Hong bertiga pergi langsung ke Kiao Chou Road. Selagi In Hong mendekati Kang Sing Building, dari arah depan mendatangi enam orang dengan pakaian cara barat. Di tempat yang ramai, biasa orang berpapasan hampir rapat satu sama lain, bahkan pun menempel tubuh. Hanya bedalah enam orang itu dari yang mana yang lima jalan lebih dahulu. Tangan kanan orang yang keenam berada di dalam saku celananya memegang pisau belati. Yang lima lewat terus. Yang keenam mendadak mengeluarkan tangan kanannya. Begitu ia lewat setindak, begitu ia membalik tubuh dan menikam punggung kiri Sinona. Dia bergerak sangat cepat dan di luar dugaan. In Hong lihai, matanya jeli, tubuhnya gesit. Ia biasa curiga. Saat mereka berpapasan, ia melirik dan melihat aksi orang keenam itu. Dengan cepat ia berklit, kaki kanannya menggeser sedikit, kaki kirinya terangkat naik. Maka robohlah penyerangnya itu, yang gagal menikam, hingga tak sempat membela diri. Tempat itu sepi dan gelap. Tak lama, belasan orang melompat keluar dari tepi jalan, masing-masing membawa kapak, toya, tichyo atau siku tiga dan pisau belati, lalu mereka mengurung dan menyerang ketiga nona itu. Tempat itu sepi, tetapi bukan berarti tidak ada orang yang lewat. Beberapa orang yang kebetulan lewat, semua tidak mau usil, rupanya tidak berani ikut campur. Karena itu, pertempuran itu berlangsung terus tanpa gangguan. Kaki sebelah kirinya Katpo tak leluasa bergerak, maka ia tak selincah semestinya. OA kurang lihai, tetapi dia bertenaga besar dan berani. Cara berkelahinya pun istimewa. Setiap kali dia mau menyerang, dia lebih dahulu memberi tahu musuhnya, anggota mana yang hendak dia serang, dan dia selalu membuktikannya. Inilah kebiasaannya, yang sulit diubah. Di Peiling, orang menyebut cara berkelahinya itu cara jantan. Dan bahkan musuh turut memujinya. Maka juga, ia berkelahi seperti sedang bermain-main. Binatang, awas batok kepalamu, ia membentak, lalu kepalanya menyambar. Cara berkelahi itu pun mengherankan lawan. Tiga musuh mengepung dia, yang dua roboh dengan cepat. Syukur kawan yang ketiga itu cukup tangguh, baru dia mengangkat kaki setelah melihat dua kawannya merayap bangun dan kabur. In Hong dan Katpo, melayani sepuluh orang lebih. Separuh dari mereka telah dibuat tidak berdaya, yaitu senjatanya dihajar hingga terlepas, yang separuhnya lagi kalah hati. Lalu bersama-sama mereka kabur serabutan keempat penjuru yang gelap petang itu. Katpo dan Oa mau menyusul, tetapi In Hong mencegah. In Hong, rombongan buaya darat ini rupanya ada sangkut pautnya dengan perkara kematian Ong Si Khoen, Katpo mengutarakan. Memang, Saud In Hong. Kejadian ini juga menambah pengalaman kita. Sudah beberapa kali terjadi, selagi kita mengurus dan menyelidiki sebuah perkara, ada penjahat yang menyerang kita, dan itu justru membuat kita memperoleh keterangan. Demikian juga perkara ini. Mari kita pergi ke tempatnya Ong Si Khoen untuk berbicara dengan keluarganya. Mungkin kita akan memperoleh keterangan yang jelas. Lalu mereka mempercepat langkah. Kang Tsing Building adalah sebuah flat atau rumah besar dan modern yang bertingkat lima, dan setiap tingkatnya mempunyai sepuluh ruang. Lebih dulu di gedung bawah, In Hong bertiga memeriksa daftar penghuni yang dipasang di tembok. Setelah itu mereka naik tangga batu sampai di tingkat ketiga, ruang nomor digasu ketiga. Di muka pintu tampak namanya Ong Si Khoen. Maka itu, setelah merasa pasti, In Hong memencet bel. Seorang pelayan wanita yang masih muda muncul di muka pintu seraya menanya, nona-nona itu mencari siapa? Bukankah ini rumahnya Tuan Ong Si Khoen? Benar. Hanya Tuan kami tidak ada di rumah. Siapa saja yang ada di rumah? Nyonya kami, We Many. Dapat kau tolong memberitahukan bahwa kami mempunyai urusan penting untuk dibicarakan dengan nyonya itu? Si Nona, In. Harap Nona menanti sebentar, kata si pelayan, yang terus masuk ke dalam. Dengan cepat dia kembali dan berkata, Silakan masuk, Nona-nona. In Hong bertiga memasuki sebuah kamar tamu yang indah perlengkapannya. Silakan duduk, kata pelayan itu lagi. Kemudian mengundurkan diri. Di tembok tergantung foto setengah tubuh Ong Si Khoen. Selagi In Hong mengawasi foto itu, pelayan tadi muncul lagi dengan tiga buah cangkir teh. Dia mengundang mereka minum, seraya memberitahukan bahwa sang nyonya akan segera keluar. Tidak lama kemudian, muncullah seorang nyonya muda yang usianya baru 20 lebih. Dia seorang wanita modern. Tubuhnya sedang, wajahnya cantik dan badannya langsing. Rambutnya yang hitam mengilap dipotong pendek seperti rambut pria. Tubuhnya yang ramping itu berpadu dengan baju cipau atau shanghai dress hitam bergaris putih perak. Sepatunya juga berwarna hitam. Yang mana Nona-in? Siapanya? Aku, jawab In Hong. Nyonya, apakah anda Nona Wee Meni atau Nyonya Ong Si Khoen? Nyonya itu mengangguk. Benar, sahutnya. Rasanya kita belum pernah berkenalan. Karena itu, Nona mempunyai urusan apa yang penting yang hendak dibicarakan dengan aku. Nyonya Ong cantik dan manis, tetapi suaranya serak. Kapan Tuan Ong keluar? Kira-kira jam 6 sore kemarin. Apakah ia pulang tadi malam? Tidak. Ia telah memberitahu aku bahwa ia tidak akan pulang. Ia berjanji dengan dua orang sahabatnya untuk pergi ke Sucou menagi hutang. Besok barulah dia akan pulang. Besok, ada apa Nona menanyakan tentang suamiku? Harap anda tidak kaget, Nyonya. Kami tidak menyampaikan suatu kabar buruk. In Hong berkata begitu karena melihat Nyonya itu terkejut. Kabar apa itu? Nyonya Ong mendesak. Lekas beritahu aku. Apakah telah terjadi sesuatu dengan Si Khoen? Ya, Nyonya. Saut In Hong perlahan. Ia telah meninggal dunia. Oh, seru Nyonya itu tertahan. Nona In, bagaimana kau tahu itu? Menyesal Nyonya. Aku telah melihat jenazahnya, Saut In Hong. Yang kemudian menuturkan tentang ditemukannya mayat Si Khoen dikali dekat jembatan Sing Shih. Menye menjerit menangis. Dia tentu dia niaya dua sahabatnya itu. Teriaknya kemudian. In Hong mencoba membujuknya untuk bersabar. Kenapa Nyonya tahu kedua sahabat itu yang mencelakainya? Sebab merekalah dua orang buaya darat besar dari Shanghai Timur, Saut Nyonya Ong. Mereka mempunyai murid dan tukang pukul sejumlah beberapa ratus orang yang semua terdiri dari bangsa Luntang Lantung dan Buronan. Dua orang itu tukang melepaskan uang panas, tetapi mereka sendiri tidak mempunyai uang. Biasanya mereka meminjam dengan paksa dari sahabat-sahabatnya. Umpama Si Khoen, dia telah dipinjam lima potong emasnya. Sudah sering mereka ditagi, tetapi belum juga mereka mau bayar. Kata mereka, orang yang berhutang pada mereka masih belum membayar kepada mereka. Itulah sebabnya mereka mengajak suamiku pergi menagih ke Su Cho. Menurut dugaanku, hutang itu telah dibayarkan kepada mereka. Karena sudah jelas, tidak ada yang berani main-main atau membayar dengan ayal-ayalan. Beberapa sahabat lainnya dari Si Khoen juga telah dipinjam uangnya, dan sampai sekarang masih belum dibayar. Maunya mereka adalah hutang itu dianggap hanyut di sungai Wang Pu. Siapa yang diam saja, tidak memaksa menagih dia selamat. Sebaliknya, siapa yang mendesak, mereka tidak segan-segan menurunkan jahat. Membun orang Georgi ada hal umum. Mereka itu jahat, tetapi Si Khoen menganggapnya baik. Si Khoen tidak mau percaya keteranganku. Oh, Si Khoen. Nyonya itu menangis sesenggukan. Nyonya kenal dua buaya darat itu? Tanya Kat Po. Siapa nama mereka? Dimana mereka tinggal? Yang satu Ahok dan yang lain Akin, sawat si Nyonya. Aku tidak tahu dimana mereka tinggal. Tetapi aku tahu mereka membuka sebuah warung teh di dekat Yang Sipu. Dan setiap hari jam 12 siang, mereka pasti berada di sana mengepalai perjudian. Pernah ku naik oto bersama Si Khoen lewat di sana, Chun Kun Road. Dan dia menunjukkan aku warung teh itu. Dapatkah kau memberitahukan aku nama warung teh itu, serta letaknya yang tepat? Tanya Kat Po. Aku tidak tahu namanya, tetapi aku tahu letaknya, jawab Manny. Sekarang begini, kata In Hong. Sebagai Nyonya Ong, dapatkah kau mengajak kami ke warung teh itu? Kau sendiri juga bisa menanyakan tentang suamimu. Demi Si Khoen, aku dapat menunjukkan jalannya, kata Manny. Cuma kita ini orang lemah dan mereka itu orang kasar. Jika kita lancang masuk, kita bisa dihina atau dilukai mereka. Sebaiknya kita melaporkan dulu pada polisi, supaya polisi turut bersama kita. Hmm, kami orang lemah? Kat Po berseru mendongkol. Aku bilang terus terang, kami tidak takut buaya darat atau cabang atas. Ayo, kau antarkan kami, jangan takut. Minta bantuan polisi? Hmm, detektif To menganggap kematian suamimu sebagai bunuh diri. Dia tidak ingin menyelidiki lebih jauh. Benarkah polisi demikian dungu hingga tidak mau mengurus perkara ini? Tanya si Nyonya. Heran dan penasaran. Aku kasih tahu padamu. Oh, eh, campur bicara. Aku seorang diri bisa melawan puluhan buaya darat. Maka itu, kami bertiga, Kenapa mesti jerih pada kawanan penjahat itu? Ini adalah Oi, Ayo, In Hong yang terkenal. Oh, kiranya Nona In Hong, kata Manny. Maaf, maaf. Bukan hanya suamimu yang menjadi korban, kata In Hong. Masih ada beberapa korban lainnya. Itulah sebabnya kenapa kami ingin mencari tahu tentang perkara ini. Kau mengerti sekarang? Ya, Nona. Kalau begitu, mari aku antar kalian. Nyonya ini mengusap air matanya. Chun Kung Road di Yangtsepu itu jauh dari sini, kata Katpo. Kita harus menyewa oto. Tak usah, kata Manny. Aku mempunyai sebuah kereta tua yang dapat membawa kita ke sana. Meski modelnya sudah ketinggalan zaman, mesinnya masih baik sekali dan pasti memuaskan. Tak jauh dari Kangsing Building, di tepi jalan ada sebuah sedan model kuno warna kuning. Setelah Manny memasukkan kuncinya, mesin kendaraan itu segera berbunyi. Silakan naik. Si Nyonya mengundang ketiga tamunya sambil ia turun untuk membuka pintu. Oh, A naik lebih dulu. Katpo menyusul. In Hong baru menaruh sebelah kakinya ketika ia bertanya. Mana sopirmu? Nona Manny. Sudah beberapa hari dia terserang malaria. Karenanya setiap kali keluar, terpaksa aku mengendarai sendiri sedan ini. Sawit Nyonya Ong. Setelah In Hong berada di dalam kereta, pintu oto segera ditutup dan anak kunci diputar pula. Maka bergeraklah sedan itu di jalan yang sunyi. Sedan itu sudah tua, namun sudah dicat ulang menjadi putih. Di bagian depan, tempat sopir kapnya sudah tidak ada. Sebagai gantinya dipasanglah kap model gubuk. Tempat duduk terpisah dari tempat sopir. Dan di sisinya ada sebuah pipa. Kalau penumpang ingin menyuruh sesuatu kepada sopir, dia mesti bicara ke mulut pipa itu. In Hong menanyakan sopir, karena ia merasa aneh melihat Manny yang begitu modern mengendarai mobil kuno itu. Ia heran, meski ia tidak curiga. Jawaban Manny masuk di akal. Namun, setelah berada di dalam mobil, kecurigaannya timbul. Caranya Manny menutup pintu tidak wajar, dan gerakannya naik ke tempat duduk sopir sangat cepat. Demikian pula caranya mengendarai mobil itu. Kat Poe dan O.S. sebaliknya tidak menyaksikan apapun. Segera juga kecurigaan In Hong terbukti. Ia meraba pintu mobil dan, untuk kagetnya, ia tidak menemukan pegangan pintu. Tanpa pegangan, pintu mobil tidak bisa dibuka, dan itu berarti mereka sulit keluar dari dalam mobil itu. Kat Poe, kita terpenjara di dalam mobil tua ini, kata Sinona. Sabar dan tenang. Walaupun mereka sudah terjebak, artinya mereka tengah terancam bahaya. Apa? Tanya Kat Poe. Kaget. Ia pun segera menyadari kenyataannya. Bukankah dia bergurau, maka dia mengurung kita dalam mobil ini? Tanya O.S. tertawa. Mari kita pecahkan jendela kacanya, kata Kat Poe. Kita harus bekuk perempuan busuk itu. Aku menduga kaca ini tidak bisa pecah, kata In Hong tawar. Cobalah. Kat Poe meloloskan sebelah sepatunya, dan dengan itu ia menghajar kaca mobil. Ia mendapati bahwa dugaan In Hong benar. Kaca kuat dan tak pecah. Ketika ia mencoba ke kaca samping dan belakang, hasilnya sama saja. Coba putar kacanya, kata Kat Poe. Percuma, putarannya juga sudah disingkirkan, kata In Hong. Tetap tenang. Habis. Apakah kita mesti berdiam saja menantikan maut? Tanya Kat Poe, yang panas hati berbarang bingung. Apakah kamu membawa alat atau barang besi kecil? Tanya In Hong. Ia menduga bahwa O.A. dan Kat Poe tidak akan membawa barang yang disebutkan itu. Tetapi ia toh menanya, sekedar untuk berharap kalau-kalau? Tidak, Saud Kat Poe maskul. Cuma pisau lipat serbaguna. Baik, kata In Hong. Mari berikan padaku. Kat Poe merogoh sakunya dan mengeluarkan pisaunya itu. In Hong menarik keempat macam alat serbaguna itu untuk dicoba satu demi satu, dimasukkan ke dalam liang kunci untuk diputar atau dipakai mengorek. Ia mencoba berulang-ulang, mengorek ke sana kemari. Ia mesti menggunakan waktu dan otaknya, memikirkan berbagai cara mengorek itu. Daun jendela tidak terbuka, tetapi bergeser sedikit. Sementara itu, mobil sudah melintasi jembatan dan berbelok ke Pailau Huai Road. Rodanya terus berputar dengan cepat. Ah, In Hong, kata Kat Poe dengan sedih. Asal jendela ini terbuka sedikit saja, kita bisa melompat keluar. Kalau tidak, kita pasti bakal terkurung sampai mati. In Hong tidak menjawab. Ia diam mengawasi jendela itu, memikirkan cara untuk membukanya. Kat Poe menjadi putus asa. Daun jendela bergerak naik, lalu turun lagi ke tempat asalnya. Ketika mobil sampai di dekat Yang Ce Pu dan membelok ke Chun Kun Road di sepanjang sungai Wang Pu, Manny melajukannya secepat mungkin di jalan yang sepi dan gelap. Tak ada mobil lain atau orang di situ. Segera mereka mendekati Wu Sung. Kat Poe melihat ke depan. Tampak air sungai Wang Pu bergelombang. Tampak juga seorang polisi bermotor mendatangi, tetapi jaraknya masih sangat jauh. In Hong terus bungkam, tetapi tangannya bekerja semakin keras. Tepat saat itu, Manny mengangkat sebelah tangannya dan menarik sesuatu, sehingga tenda mobil terangkat. Kini mobil itu menjadi mobil terbuka. Setelah itu, ia berjongkok di tempat duduknya. Kat Poe heran. Mau apa nyonya itu? Dan kemana dia mau pergi melarikan mobilnya dengan kecepatan seperti itu? Saking mendongkol, ia mencaci di antara pipa saluran bicara itu. Di ujung lain, terdengar tertawa nyaring dan dingin dari Manny, disusul dengan kata-katanya. Kamu mengira aku Wi Manny? Hmm, aku bukan nyonya Ongsi Koen. Hmm, habis siapakah kau? Tanya Kat Poe. Akulah Tong Soat Koen. Jawab sinyonya. Kamu tahu siapa Tong Soat Koen? Ha! Sekarang suara wanita itu tidak serak lagi, malah merdu dan sedap didengar. In Hong, kata Kat Poe. Dia bilang dialah Tong Soat Koen. Oi Eng memotong. Keadaan kita berbahaya sekali. Kau dengar kata-kataku. Jangan. Kata-kata In Hong dipotong oleh suara tawa keras dari ujung lain, diiringi kata-kata. Nona-nona, kalian bertiga. Ayo kalian ikut aku masuk ke dalam sungai Wang Pu. Begitu ia berkata, sinyonya memutar kemudi mobilnya, diarahkan ke sungai yang bergelombang dahsyat itu. Maka terdengar suara mencebur yang berisik sekali. Air muncrat tinggi dan jauh. Dan ketika air itu meredah, mobil tak nampak lagi, hanya terlihat ombak yang bergulung-gulung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.